Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stated udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cutelan perjalanan dari mang oyan Go ilah go sepake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan pertempuran yang pada saat ini menjadi semakin intens Pihak Raja Tianzang pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh kemampuan dari para Raja Rauh Mansion Surugawi Mereka pada saat ini menelan obat ajaib dan aura mereka benar-benar melonjak Tidak hanya tubuh fisik mereka dengan cepat dibentuk kembali dalam waktu singkat Tetapi kekuatan mereka benar-benar meningkat Tianzang tiba-tiba melesat melangkah maju dengan bayangan biru yang panjang yang muncul di belakangnya Sosoknya pada saat ini mendekati Xiaoyu Weli dalam waktu sekejap Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tian Sun pada saat ini benar-benar langsung menyerang ke arah Xiaoyu Weli Tetapi pada saat ini, dewa kematian tanpa ragu-ragu segera melesat untuk menghadapi Tian Sun secara langsung Tian Sun pun segera berteriak dengan marah sebaiknya mereka sampai dari dunia luar menjauh dengan cepat Begitu selesai berbicara, sosoknya segera mengangkat tangannya dan telapak tangan raksasa berisi cahaya biru keluar dan menyerang ke arah dewa kematian Menghadapi telapak tangan raksasa cahaya biru yang menderu, dewa kematian pada saat ini tampak masih berdiri dengan tenang Kekuatan yang terpancar darinya pada saat ini sesungguhnya membuat Tian Sun menyipitkan matanya Tian Sun tidak bisa merasakan kekuatannya, tetapi Tian Sun pada saat ini tidak terlalu memperdulikan hal tersebut Tian Sun hanya menyadari bahwa kekuatan dari kelompok ini benar-benar tidak boleh untuk diremehkan Delapan raja roh sebelumnya telah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika bertempur berhadapan dengan leluhur dari labu dewa bermata sembilan Sosoknya pada saat ini menggertakan gigi dan telapak tangan besar pada saat ini benar-benar meraung ke arah dewa kematian Dewa kematian pun seketika melambaikan senjatanya dan menghantamkannya ke arah depan Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dan dampak energi yang kuat seketika menyebar ke segala arah Sosok dewa kematian tidak mundur sama sekali seolah-olah ia telah tertancap di kehampaan Sementara itu Tian Sun pada saat ini terkejut dan tanpa sadar bergumam apa-apaan ini Tian Sun tidak bisa merasakan auranya dan ia benar-benar bisa menahan serangan Tian Sun dengan begitu tenang Bersamaan dengan benturan yang baru saja terjadi pada saat ini ada beberapa suara angin bertiup di belakang Tian Sun Delapan raja roh yang telah menelan obat ajaib seketika meraung menuju ke arah Xiaoyue Li Namun pada saat ini sosok-sosok senior dari labu dewa bermata sembilan segera menghalangi pergerakan mereka Hanya ada enam senior di labu dewa bermata sembilan Dengan begitu maka tidak semua raja roh akan bisa dihadapi Terlebih lagi salah satu senior dari labu dewa bermata sembilan yakni gadis bayangan selalu bersembunyi Pada akhirnya pada saat ini pertempuran intens benar-benar terjadi dengan para senior labu dewa bermata sembilan berhadapan dengan para raja roh Tian Sun juga pada saat ini segera berteriak kepada semuanya untuk jangan menahan diri Pertarungan antara kedua belah pihak pada akhirnya benar-benar segera pecah dengan intensitas yang tinggi Seluruh pertempuran pada saat ini tampak terlihat agak kacau Namun raja roh pada saat ini jelas memiliki keunggulan dalam hal jumlah Dan ada dua raja roh yang pada saat ini bisa bergerak bebas Dua raja roh yang bebas ini adalah Hanmo dan Kui Jun dan hal ini bukanlah kebetulan Tampaknya semua ini benar-benar merupakan bagian dari rencana raja roh menshen surgawi Sementara raja roh lainnya menunda orang-orang dari labu dewa bermata sembilan Misi Hanmo dan Kui Jun adalah memikirkan sebuah cara untuk mendekati Xiaoyue Li Selanjutnya mereka akan mengambil kesempatan untuk merebut tubuh Xiaoyuan Hanmo dan Kui Jun pada akhirnya benar-benar muncul dalam kehampaan di sekitar Xiaoyue Li Sesaat kemudian pada saat ini sosok Sui Jun dan Yaoyue juga menyusul keduanya Keduanya tampak dengan mudah berhadapan dengan leluhur labu dewa bermata sembilan Tidak diketahui apakah semua ini bisa terjadi karena mereka menjadi lebih kuat Ataukah para leluhur dari labu dewa bermata sembilan menjadi semakin lemah Di dalam pertempuran ini para senior labu dewa bermata sembilan benar-benar terjatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan Situasi dalam pertempuran tidak lagi optimis Cahaya biru yang dipancarkan oleh Raja Roh juga benar-benar sangat kuat Xe Lingzun juga pada saat ini merasakan hal tersebut dan bergumam bahwa konsumsi energi mereka terlalu besar Tidak ada pengisian energi ulang dan jika dibiarkan terus seperti ini Mereka benar-benar akan segera terjatuh dalam kerugian Begitu selesai berbicara sosok Xe Lingzun segera mengirimkan transmisi suara kepada dewa kematian Sosoknya bertanya apakah dewa kematian pada saat ini tidak ingin melepas segelnya dan meminta mereka mengambil tindakan Dewa kematian segera menolak dengan tegas dan semua orang hanya bisa menggertakkan gigi dan terus bertahan Ada total sembilan karakter di labu dewa bermata sembilan Enam di antaranya telah muncul dan hanya tiga yang pada saat ini belum terlihat Sementara itu di sisi lain terlihat sesosok tubuh yang memandang ke arah Xiaoyan yang telah berubah menjadi manusia kaca berwarna biru Sosok ini adalah Jimmy yang menyipitkan matanya dan bertanya apakah orang ini sudah mokat Mengapa ia pada saat ini tidak bisa merasakan fluktuasi auranya sama sekali Tampaknya jika ia melarikan diri kali ini maka waktu ini merupakan waktu yang cocok Jimmy pada saat ini terlihat tertegun dan seolah-olah sedang merencanakan sesuatu Jimmy pada saat ini berniat untuk melarikan diri melihat Xiaoyan yang dalam kondisi statis Namun meskipun begitu selama Jimmy mengikuti Xiaoyan Jimmy juga merasa bahwa Xiaoyan bukanlah sesosok yang biasa-biasa saja Terlebih lagi identitas Xiaoyan juga pada saat ini telah terungkap bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia Ini juga menjelaskan mengapa selama ini Jimmy selalu merasakan tekanan dari aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan Jimmy pada saat ini menggertakkan giginya dan setelah cukup lama merenung Jimmy pada akhirnya telah membuat keputusan Jimmy pada akhirnya tanpa ragu-ragu pada saat ini segera mengambil satu langkah dan benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan Sebelih kekuatan fisik dari Dewa Asli Bintang 8 tentu saja tidak bisa diremehkan Baik Hanmo maupun Kui Jun pada akhirnya mengalami stagnasi ketika berhadapan dengan Jimmy Tetapi meskipun begitu pada saat ini mereka tampaknya benar-benar berniat untuk mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing Mereka tidak lagi peduli dengan siapakah yang menghalangi perjalanan mereka Tidak peduli seberapa kuat orang yang menghalangi tugas mereka Mereka akan melakukan tugasnya dengan mati-matian Benturan pada akhirnya benar-benar terjadi di antara kedua belah pihak dan keduanya pada saat ini tampak terlihat seimbang Meskipun Hanmo dan Kui Jun telah menelan obat untuk meningkatkan auranya Tetapi di bawah tekanan dari Dewa Asli Bintang 8 mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa mendapat keuntungan Namun meskipun begitu mereka pada saat ini masih belum menyalah dan terus-menerus melesatkan salangan Banyak benturan pada saat ini kembali terjadi sebelum akhirnya sosok Jimmy pada saat ini sedikit mundur Jimmy seketika ekspresinya berubah begitu melihat aura dan cahaya biru yang menyebar di lengannya Pada saat sebelumnya ketika Jimmy memukul keduanya dengan beberapa pukulan berturut-turut Jimmy menyadari adanya cahaya biru yang menempel di lengannya seperti racun Cahaya biru ini juga tidak bisa dihapus dan Jimmy pada saat ini menyipitkan matanya Cahaya biru ini juga langsung mengeluarkan perasaan yang tidak enak ketika menempel di seluruh lengan Jimmy Tampaknya cahaya ini juga benar-benar melemahkan kekuatan tubuh dari Jimmy Jimmy pun seketika tersadar bahwa tampaknya ia benar-benar harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat Jimmy pun kembali bergegas maju dan sosoknya pada saat ini segera kembali menyerang ke arah dua raja roh Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa raja roh benar-benar telah menerbos pertahanan dari para senior labu dewa bermata sembilan Meskipun mereka pada saat ini masih bisa melawan tetapi mereka akan segera mencapai batasan masing-masing Namun beruntung pada saat ini masih ada gadis bayangan yang masih memiliki kemampuan untuk menghiptonis Pertempuran pada saat ini terus terjadi dengan Si Ling Jun dan pendekar pedang gila yang masih tampak bisa bertahan Pendekar pedang gila pada saat ini bergumam bahwa ia sudah lama sekali tidak mengalami tantangan seperti ini Semakin sulit musuh yang ia hadapi pertempuran benar-benar menjadi semakin seru Sementara itu Si Ling Jun pada saat ini mengutuk diam-diam bahwa konsumsi energinya benar-benar terlalu besar Ia khawatir jika hal ini terus berlanjut maka ia tidak akan bisa bertahan lagi Menanggapi hal tersebut sosok pendekar pedang gila dan Si Ling Jun pada saat ini saling bertatap-tatapan dari kejauhan Selanjutnya Si Ling Jun lanjut berkata bahwa pada saat ini satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyelamatkan nyawa bocah ini Pendekar pedang gila pada saat ini menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata Sebaiknya rubah iblis berekor sembilan membiarkan mereka melihat baik-baik kecantikannya Mata merah muda dari rubah iblis berekor sembilan pun seketika sedikit menyipit Tubuhnya yang semelohai pada saat ini benar-benar mengeluarkan daya pikat yang mematikan Sosok-sosok yang bergegas menuju ke arah Xiaoyueli dengan kecepatan tinggi juga pada saat ini tiba-tiba berhenti Semuanya serempak memandang ke arah rubah iblis berekor sembilan Namun pada saat ini kekuatan dari rubah iblis berekor sembilan juga tentu saja telah menipis Meskipun jika seseorang telah terkena teknik pesona ini berkali-kali Kemampuannya akan bertambah buruk Rubah iblis berekor sembilan pada saat ini benar-benar telah mengkonsumsi energinya Dan hal tersebut tidak dapat diisi ulang Dengan begitu maka ia hanya bisa menahan sejenak sosok-sosok yang melesat ke arah Xiaoyueli Sementara itu di sisi lain Cimi memuntahkan seteguk darah setelah berhasil dipukul mundur oleh Hanmo dan Guijun Sesaat kemudian para rajah roh lainnya pada saat ini telah kembali mendapatkan kesadaran masing-masing Mereka pada akhirnya segera kembali melesat meraung menuju ke arah Xiaoyueli Cimi pada saat ini sama sekali tidak bisa membantu Xiaoyueli dan segera mengirimkan transmisi suara kepada Xiaoyueli Cimi berkata bahwa ia tahu Xiaoyueli pada saat ini tidak akan menyerah Namun tampaknya sungguh sangat disayangkan bahwa mereka pada saat ini tidak bisa menghentikan situasinya Sebaiknya pada saat ini Xiaoyueli mengambil tindakan untuk bergegas mundur Xiaoyueli pada saat ini masih bertahan dan tidak sedikitpun meninggalkan Xiaoyuan Matanya menatap ke arah delapan rajah roh yang pada saat ini melesat dengan cahaya biru Delapan rajah roh pada saat ini benar-benar melesat dengan kecepatan yang sangat cepat Xiaoyueli pun mengangkat tangannya dan pada saat ini segera sedikit melambaikan sabit kematian Cahaya hitam segera menyapu seperti gelombang Cahaya biru pada rajah roh juga mengandung kekuatan aturan Tetapi di bawah kekuatan reinkarnasi Xiaoyueli Tampaknya kekuatan aturan mereka pada saat ini tidak bisa berhadapan dengan kekuatan aturan Xiaoyueli Mereka pada saat ini tampak benar-benar merasakan ketakutan yang melonjak di dalam hati masing-masing Sementara itu Xiaoyueli menggertakkan giginya dan aura kekerasan di tubuhnya seketika bergejolak Sorot matanya berubah dan ia sepertinya telah menekan sesuatu di dalam tubuhnya Xiaoyueli pun lanjut berkata dengan suram bahwa tidak akan ada yang bisa menyakiti ayahnya Jika mereka pada saat ini memaksa maka Xiaoyueli akan memotong mereka menjadi beberapa bagian Begitu Xiaoyueli selesai berbicara Suhu di kehampaan sekitar pada saat ini benar-benar turun drastis Delapan rajah roh yang melesat juga pada saat ini tiba-tiba membeku Karena mereka semua merasakan jiwa di tubuh masing-masing seakan gemetar ketakutan Tianzun di kejauhan juga pada saat ini menggertakkan giginya melihat apa yang terjadi Sosoknya pada saat ini masih ditahan oleh dewa kematian dan tidak bisa mengalihkan pandangannya Tianzun pada akhirnya segera berteriak apa yang mereka lakukan dalam keadaan linglung Jika mereka tidak mengambil tindakan maka mereka tidak akan bisa menghancurkan Xiaoyuan Bahkan jika mereka harus mokat hari ini mereka harus segera menjalankan misinya dengan baik Sementara itu di sisi lain Xiaoyueli pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya cahaya hitam terus keluar dari tubuhnya Aura di tubuh Xiaoyueli terus meningkat dan tatapan gila di matanya semakin intens Tepat ketika Xiaoyueli hendak meledakkan kekuatannya Sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyueli Suara tersebut dengan lembut menyebut nama sosok Xiaoyueli Sosok Xiaoyueli pun sedikit membeku sebelum akhirnya menoleh dengan tajam dan menatap ke arah wajah Xiaoyuan Xiaoyueli terkejut karena wajah Xiaoyuan pada saat ini telah kembali dalam warna dan kondisi yang normal Tubuhnya juga pada saat ini telah kembali normal dan Xiaoyueli menghala nafas Di tengah-tengah keterkejutannya Xiaoyueli segera bertanya apakah ayah baik-baik saja Xiaoyuan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyuan segera melihat sekeliling Xiaoyuan dapat melihat bahwa selama Xiaoyuan kehilangan kesadaran Xiaoyuan telah mengalami banyak hal yang terlewatkan Tampaknya semua orang pada saat ini benar-benar telah berjuang di dalam pertempuran yang sangat intens Xiaoyuan juga segera menyadari menghilangnya sosok Raja Tian Zhang Xiaoyuan pun menggertakan giginya dan Xiaoyuan pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyueli bahwa Xiaoyuan pada saat ini baik-baik saja Bersama dengan hal tersebut Xiaoyuan mengangkat tangannya dan sebuah token batu giyok berwarna biru muncul Xiaoyuan tidak memiliki waktu untuk memperhatikannya sekarang dan Xiaoyuan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyuan tahu bahwa token ini pasti terkait dengan alam dewa kekacauan yang baru saja Xiaoyuan masuki Xiaoyuan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu karena Xiaoyuan harus menyelesaikan semua yang berada di hadapannya Sementara itu Xiaoyueli yang telah bersabar sejak lama pada saat ini tampak benar-benar telah kehilangan akal sehatnya Xiaoyueli segera berkata bahwa orang ini benar-benar senang menindas orang lain Dan Xiaoyueli harus memberikan mereka pelajaran Sekarang sosok Xiaoyuan telah pulih dan Xiaoyueli tidak perlu lagi menjaga Xiaoyuan Kemarahan di hati Xiaoyueli juga telah lama tertahan Oleh karena itu kali ini pasti tidak akan mungkin bagi Xiaoyueli untuk tidak meledakkan kemarahannya Sementara itu di kejauhan delapan raja roh menyipitkan mata masing-masing menatap ke arah Xiaoyuan yang telah pulih Cahaya biru di tubuhnya benar-benar memudar dengan cepat dan mereka semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan Mereka tanpa sadar bertanya-tanya apakah yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana ia bisa pulih Ini adalah hadiah dari tuan mereka dan bagaimana mungkin ada orang yang bisa memecahkannya Otot di wajah Ningyau juga pada saat ini membeku begitu melihat sosok Xiaoyuan yang kembali normal Sosoknya bergumam bagaimana cara Xiaoyuan benar-benar bisa menghancurkan hal tersebut Seharusnya tidak ada solusi untuk bisa menghancurkan hal ini dan bagaimana Xiaoyuan bisa melakukannya Para raja roh pada saat ini seketika gemetar dan mereka tampak benar-benar ketakutan setengah mokat Sementara itu di sisi lain suara Tian Sun pada saat ini kembali terdengar ketika berkata bahwa tidak peduli bagaimana cara Xiaoyuan dibangkitkan Sebaiknya semua raja roh pada saat ini menggunakan kekuatan terbaik mereka untuk membunuh Xiaoyuan disini Para raja roh pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja diteriakan oleh Tian Sun Meskipun mereka pada saat ini berniat untuk bergegas Tetapi mereka benar-benar masih memiliki keterkejutan dan ketakutan di dalam hati mereka Pada saat yang bersamaan suara dentuman pada saat ini segera datang dari tempat yang tidak jauh Sesaat kemudian terlihat dua sosok yang melesat mundur dan penampilan mereka terlihat seperti gembel Kedua sosok ini adalah raja Tian Zhang dan Fu Xing yang pada saat sebelumnya telah menghilang Fu Xing menyeka darah yang meluap dari sudut mulutnya dan bergumam bahwa benar-benar sangat sulit untuk menghabisi raja Tian Zhang Sepertinya Fu Xing benar-benar telah mencoba yang terbaik untuk berhadapan dengan raja Tian Zhang Pakaian raja Tian Zhang juga pada saat ini tampak sedikit compang-camping Semua bekas luka di tubuhnya seketika sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat Tetapi meskipun begitu ada juga cahaya biru yang menyebar di tubuh raja Tian Zhang yang tidak bisa dihilangkan Raja Tian Zhang pun tersenyum dan berkata bahwa Fu Xing seharusnya beruntung Jika bukan karena cahaya biru yang aneh ini maka Fu Xing akan benar-benar mokat Fu Xing pun pada saat ini meledek dengan ekspresi jijik ketika berkata kepada raja Tian Zhang Fu Xing berkata bahwa memang benar ia tidak sebaik raja Tian Zhang dalam hal kekuatan Tetapi jika ia pada saat ini ingin menghabisi Fu Xing Raja Tian Zhang akan mokat sebelum ia bisa melakukannya Raja Tian Zhang pada saat ini tersenyum dan mengangkat bahu Dan lanjut berkata bahwa sesungguhnya kematian adalah anugerah bagi Fu Xing Justru dengan Fu Xing yang tidak mokat ini merupakan sebuah siksaan besar Fu Xing juga jangan khawatir karena seseorang akan segera berurusan dengan Fu Xing Fu Xing pada saat ini seketika tertawa dan mulai berbicara dengan penuh nada bangga Dengan penuh percaya diri sosoknya berkata bahwa ia telah menjelaskan Tidak ada penawar untuk cahaya biru yang melekat pada tubuh Xiaoyan Tidak ada seorang pun di seluruh sensi yang akan bisa menghancurkannya Bahkan mereka para raja roh tidak memiliki cara untuk menghilangkannya Dengan begitu maka reinkarnasi yang mulia akan segera berakhir di sini hari ini Begitu selesai berbicara Fu Xing pada saat ini tersenyum dengan penuh ekspresi sarkastik Sosoknya lanjut menatap kesekeliling berniat untuk menemukan keberadaan Xiaoyan Yang telah berubah menjadi kaca berwarna biru Matanya pada saat ini memang menemukan Xiaoyan Tetapi kali ini ia melihat tubuh Xiaoyan meledak dengan abi yang membumbung ke langit Xiaoyan pada saat ini tampak benar-benar bersiap untuk bertempur dengan delapan raja roh di hadapan mereka Fu Xing pun seketika terkejut dan terngangak melihat pemandangan yang berada di hadapannya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah para senior labu dewa bermata sembilan Xiaoyan menangkumkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada mereka Xiaoyan lanjut berkata sebaiknya senior pada saat ini kembali dan beristri jahat dan menyerahkan sisanya kepada Xiaoyan Begitu mendengar perkataan Xiaoyan mereka seketika berubah menjadi asap biru dan kembali masuk ke dalam labu dewa bermata sembilan Hanya dewa kematian yang pada saat ini belum mundur dan masih memblokir Tian Sun di hadapan Xiaoyan Terlihat jelas bahwa dewa kematian tampak lebih kuat jika dibandingkan dengan Tian Sun Meskipun dewa kematian tidak menekan Tian Sun tetapi Tian Sun pada saat ini benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali Dewa kematian benar-benar bisa berhadapan dengan banyak jurus yang terus-menerus dilesatkan oleh Tian Sun Selain itu tidak ada kerugian yang terjadi selama pertempuran melawan Tian Sun Pertempuran ini di mata Tian Sun tampak merupakan sebuah penghinaan karena Tian Sun tahu bahwa dewa kematian akan bisa menghabisinya dalam waktu singkat Di dalam pertempuran ini seolah-olah dewa kematian bukannya tidak mampu menghabisi Tian Sun Melainkan ia hanya tidak mau menghabisi Tian Sun Tian Sun merasa bahwa ia benar-benar telah dikasihani di dalam pertempuran oleh dewa kematian Melihat hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini bisa membaca pertempuran di antara keduanya Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka bahwa kemampuan dari dewa kematian benar-benar diluar ekspektasi Xiaoyan Xiaoyan pun mengelak nafas sebelum akhirnya simbol di antara alis Xiaoyan pada saat ini seketika muncul Xiaoyan pun seketika menoleh ke arah para raja roh dan begitu melihat simbol yang muncul di antara alis Xiaoyan Perasaan familiar yang terpancar darinya membuat mata semua raja roh menunjukkan ketakutan Faktanya raja roh lebih takut pada dewa jahat jika dibandingkan dengan yang mulia Hal itu dikarenakan mansion surgawi diciptakan oleh dewa jahat Bahkan meskipun dewa jahat tidak berpartisi sapi di dalamnya hingga pada akhirnya Tidak ada keraguan bahwa selama dewa jahat kembali ke mansion surgawi Ia akan tetap menjadi raja terkuat di mansion surgawi Terlebih lagi pada saat ini aura Xiaoyan juga terus-menerus meningkat di hadapan para raja roh Sekarang klon dewa asli dan klon Zhu Qi adalah yang paling kuat yang dimiliki oleh Xiaoyan Hanya dengan menggabungkan kedua klon ini pada saat yang bersamaan Xiaoyan akan bisa bertarung dengan kekuatan yang lebih kuat Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan salah satu raja roh tidak termasuk Tiansun ataupun Fuxing Hampir mustahil bagi Xiaoyan untuk menang jika Xiaoyan harus berhadapan dengan keduanya Xiaoyan pun seketika sedikit menoleh menatap ke arah Xiaoyue Li dan bertanya apakah Xiaoyue Li memiliki kepercayaan diri Sambil tersenyum Xiaoyue Li pun segera berkata tentu saja Xiaoyue Li selalu percaya diri Xiaoyue Li juga pada saat ini percaya pada kekuatan ayah Xiaoyan pada saat ini dengan sedikit ragu segera kembali bertanya kepada Xiaoyue Li Bisakah mereka berdua mengalahkan para raja roh ini Xiaoyue Li selanjut berkata bahwa karena ayah adalah reinkarnasi yang mulia Dengan kekuatan ayah pasti pertempuran ini bukanlah sebuah permasalahan Xiaoyue Li pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyue Li Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia tetapi Xiaoyan tidak mendapatkan ingatan dari yang mulia Kekuatan Xiaoyan juga dapat dikatakan belum pulih dan Xiaoyan belum sekuat yang mulia Xiaoyan pun segera berkata kepada Xiaoyue Li sebaiknya pada saat ini Xiaoyue Li mendengarkan Xiaoyan Sebaiknya pada saat ini mereka meminta raja Tian Zhang untuk mundur terlebih dahulu Sekarang mereka tidak perlu terburu-buru karena kekuatan ayah juga belum pulih Xiaoyue Li sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh ayah memang masuk akal Xiaoyue Li pun mengangguk dan segera berkata kepada raja Tian Zhang Sebaiknya mereka pada saat ini pergi terlebih dahulu Raja Tian Zhang di sisi yang jauh pada saat ini tiba-tiba menoleh menatap ke arah Xiaoyue Li Ia juga menatap ke arah Xiaoyuan yang pulih seperti sebelumnya dan sudut mulutnya perlahan terangkat Raja Tian Zhang pun lanjut kembali menoleh menatap ke arah Fuxing dan tertawa dengan sangat geras Raja Tian Zhang lanjut berkata bahwa ini tampaknya merupakan tamparan di wajah Mention Surgawi Raja Tian Zhang telah memberitahu bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari yang mulia Jika Mention Surgawi bisa membunuhnya mereka pasti sudah lama melakukannya Xiaoyuan pasti sudah lama mokat tetapi pada akhirnya Xiaoyuan pada saat ini masih bisa berdiri tegak Menurut Raja Tian Zhang Xiaoyuan bahkan lebih sulit untuk dihabisi jika dibandingkan dengan Raja Tian Zhang Raja Tian Zhang pada saat ini segera mengeluarkan labu anggur dan menyesap anggur pedas di dalamnya Senyum di wajahnya pada saat ini menjadi semakin kuat sementara mata Fuxing di kejauhan menjadi muram Tian Sun juga pada saat ini memiliki ekspresi yang jelek Keduanya pada saat ini tanpa ragu-ragu segera menghilang setelah saling melirik Saat berikutnya keduanya muncul pada saat ini mereka tepat berada di hadapan Xiaoyuan Keduanya segera mengangkat telapak tangan raksasa mereka dan melesatkannya ke arah Xiaoyuan secepat mungkin Pada saat ini dengan kekuatan mereka berdua pukulan ini akan dapat langsung menghabisi Xiaoyuan Namun begitu kedua telapak tangan raksasa yang terkondensasi ini hendak menyelimuti Xiaoyuan Cahaya dingin merobe kehampaan dan kedua telapak tangan raksasa itu benar-benar hancur Efek dari serangan ini juga memicu badai yang seketika menyebar ke segala arah Sesaat kemudian terlihat sesosok mengenakan jubah naga hitam dengan rambut yang dihiasi jepit rambut emas Meskipun tubuhnya pada saat ini membelakangi Xiaoyuan tetapi leher putihnya benar-benar terlihat tampak bersinar Suara yang familiar juga terdengar di telinga Xiaoyuan ketika sosok tersebut berkata bahwa ia benar-benar telah terlambat Oleh karena itu ia pada saat ini meminta maaf kepada suaminya Begitu melihat sosok yang baru saja muncur aroma segar seketika bertiup melewati wajah Xiaoyuan Pupil mata Xiaoyuan sedikit menyusut dan begitu sosok ini melintas Suara lembutnya mengingatkan Xiaoyuan pada permaisuri Chen Xianyuan Setelah menghabiskan ratusan tahun bersama tampaknya permaisuri benar-benar berhasil meninggalkan kesan di dalam ingatan Xiaoyuan Tampaknya tidak akan pernah mudah bagi Xiaoyuan untuk bisa menghapus semua ingatan tentang permaisuri Xiaoyuan pada akhirnya tanpa sadar bergumam ketika Xiaoyuan menyebutkan nama Chen Xianyuan Begitu Xiaoyuan mengucapkan kata-kata ini Yang Mulia Ratu yang pada saat ini baru saja muncul seketika menoleh ke arah Xiaoyuan Tatapan matanya berwarna emas jerah ketika menatap ke arah Xiaoyuan dengan tajam Begitu ia mendengar gumaman Xiaoyuan Mata indahnya pada saat ini benar-benar menyipit Yang Mulia Ratu pun seketika kembali berkata bahwa ia telah merias wajahnya dengan sangat cantik untuk bertemu dengan suaminya Bukankah tidak pantas bagi Xiaoyuan memanggil nama wanita lain di depan Yang Mulia Ratu Xiaoyuan pada saat ini tertegun karena meskipun suara ini terdengar sangat lembut Begitu kata-kata ini perlahan sampai ke telingan Xiaoyuan Perasaan menindas langsung menimpa Xiaoyuan Xiaoyuan tiba-tiba terdiam dan hanya bisa menggaru kelapa belakangnya Xiaoyuan yang berada di samping Xiaoyuan juga pada saat ini segera mulai berbicara dengan ekspresi sedikit marah Xiaoyuan menyindir Xiaoyuan dengan berkata bahwa ayah tampaknya benar-benar memiliki banyak teman baik Xiaoyuan pada saat ini tidak tahu apakah Xiaoyuan harus tertawa atau menangis Xiaoyuan berpikir bahwa semua ini adalah dosa yang dilakukan di kehidupan sebelumnya oleh Yang Mulia Yang Mulia tidak menangani hal ini dengan baik Ratu dan Permaisuri semuanya memperlakukan Xiaoyuan sebagai Yang Mulia Dengan kekuatan Xiaoyuan yang lebih lemah sejujurnya Xiaoyuan ingin melawan dari awal Tetapi pihak lain benar-benar memiliki kekuatan yang lebih kuat dan selalu bersikap baik di hadapan Xiaoyuan Jika hanya dengan kekuatan Xiaoyuan sendiri Xiaoyuan benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan keduanya Xiaoyuan pada saat ini hanya bisa pasrah menerima nasib dan Xiaoyuan hanya bisa menghela nafas Sementara itu dengan kedatangan dari Ratu suara gemuruh pada saat ini seketika terdengar Para pasukan dari alam dewa kuno juga pada saat ini tiba mengikuti Permaisuri Pasukan perkasa ini juga segera mengepung seluruh aliansi Doshan Jika dibandingkan dengan jumlah roh hantu yang dibawa oleh mansion surugawi jumlah mereka benar-benar jauh lebih banyak Mata Fusing juga pada saat ini tiba-tiba menyusut begitu juga dengan semua Raja Roh Tian Sun juga pada saat ini seketika terjengang Mereka tidak menyangka bahwa sang ratu akan datang begitu cepat Alasan mengapa mansion surugawi bisa tiba di tempat ini dari mansion surugawi dalam sekejap mata adalah Karena mereka sudah tiba dengan formasi yang telah mereka siapkan Sementara itu alam dewa kuno tidak memiliki formasi untuk datang ke sini Dan jika mengandalkan kekuatan mereka Setidaknya dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi mereka untuk bisa bergegas ke aliansi Doshan Itulah yang membuat mansion surugawi tidak memasukkan alam dewa kuno di dalam pertempuran ini Menurut perhitungan mereka alam dewa kuno ini tidak akan mungkin tiba sebelum mereka berhasil menghancurkan Xiaoyan Tian Sun dan Fusing pada saat ini saling memandang dengan mata muram Dan jelas mereka merasa bahwa mereka pada saat ini telah dirugikan Sementara itu di sisi lain Raja Tian Zhang juga sepertinya telah memperhatikan kedatangan dari yang melihara tuh Oleh karena itu ketika Fusing melancarkan serangan terhadap Xiaoyan dengan kecepatan penuh Raja Tian Zhang masih bersikap santai dan meminum anggur di dalam labu miliknya Pada saat ini Raja Tian Zhang juga hanya tersenyum begitu melihat wajah-wajah dari Raja Roh yang terlihat pucat Tampaknya mereka pada saat ini memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pertempuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!